musik 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 oke kita akan lanjutin lagi ke misi yang berikutnya hmm disini gue punya misi sweet sama misi officer temperney bentar gue akan cek dulu di map kayaknya ya cuman ada dua ya mungkin gue akan menuju ke tempatnya sweet dulu kita akan selesaikan misi-misi dari si sweet baru nantinya kita akan menuju ke tempatnya si officer temperney dan aku takut kamu bergantung seperti kamu aku bisa melihat siapa yang aku ingin melihat kalau kamu bilang kamu melihat sesuatu cello oh, apa? seorang yang tidak baik-baiknya, hipokrit, gangbanger beritahu aku apa yang benar dan apa yang salah? biar aku tau, sweet sisless killing right but a boyfriend from the south side wrong some things ain't just meant to happen what if y'all have kids? Leroy Hernandez? that don't sound good, girl his name ain't Hernandez well, Leroy Lopez did or Lopez either, you racist fuck that ain't how moms raised us I ain't racist, I just know how they feel about you and look at you, you dress like a hooker oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? you said like it's a bad thing shut up, Carl I'm just trying to protect you for what? so I can date one of your mindless friends? I don't think so don't say a word, Carl just follow your sister before you see another dead sibling then you know exactly what my problem is she's meeting him at some cholo car club go to the garage to the garage in Willowfield ya, baru saja kita melihat adanya sedikit konfliknya antara si Sweet dengan adiknya oke, lupa nama adiknya siapa ya tadi ya jadi adiknya ini memiliki pacar dimana pacarnya ini adalah orang Mexico dan si Sweet ini sepertinya tidak menyetujui hubungan antara mereka berdua jadi si Sweet ini dianggap seperti orang yang rasis ya karena dia tidak setuju dengan hubungan antara ya kulit hitam seperti keluarganya Sweet dan juga pacarnya ya itu yang dari Mexico ya kita akan lihat pacarnya seperti apa tapi kita harus ke garasi dulu ada di Willowfield oke, tadi gue harus belok kanan bisa sih ke belok kanan selamat menikmati oke jadi ternyata pacar dari adik kita ini benar-benar suka dengan mobil-mobil yang kayak gini yang bisa joget-joget ke atas ke bawah bentar gue akan melakukan modifikasi dulu biar mobilnya bisa lebih keren biar kita oke biar kita ini menjadi yang paling bagus di acara kayak semacam turnamen gitu penjob bentar kita akan cek dulu warna-warnanya oke ini keren gue akan pakai color nya warna merah dong merah api ya merah api kayak gini keren bentar color 2 oh bagian ininya bagian kursinya mungkin putih keren ya atau mungkin hitam sekalian aja bentar tadi gue salah oke hitam ini roof oke gue kasih aja gak apa-apa soft top apa nih oh soft top kayak gini oke ini malah lebih keren sih gue akan pakai front bumper wah ini jelek gue kurang suka slamin bumper ya ini malah lebih bagus terus bumper bagian belakangnya coba kalau yang slamin bumper iya ini malah lebih keren terus X-House oke ini kenal pot ya kenal pot pasang juga deh kalau slamin X-House oke gak terlalu bagus sih gue lebih suka yang pertama tadi yang cromer terus untuk X-House oke kita pasang terus untuk ban nya dollar ini keren sih udah kayak sultan ada twist terus wire bentar kita cek satu-satu dulu virtual virtual rimshine akses ini apa akses waduh bentar kita jadiin yang paling keren ya kita akan pakai dollar ini oke mantap untuk stereo nya kita pasang bass boost terus terus hydraulics nya you have already bought this item oke hydraulics ini gunanya untuk biar mobil ini bisa apa namanya bisa goyang-goyang gitu dan terakhir kita pasang nitro 10 kali nitro dong oke mantap ya kayaknya udah semua untuk modifikasinya sekarang kita akan menuju ke lowrider meeting oke bentar oh mobilnya gak boleh gak boleh rusak ya jadi gue akan melakukan repair dulu aja kita akan repair mobilnya jadi kita harus menuju ke tempat pertemuan bentar gue akan tandai dulu aja deh tempat pertemuannya ada disini oke nanti kalau misalkan mobil kita rusak lagi atau ketabrak ya kita bisa repair oh anjir kenceng banget ini nitro nya oke to make it hub bentar gue akan jadikan mobil ini agak sedikit lebih tinggi cap lock to lock the car hydraulic in place oke gini oke ya bisa kalian lihat mobil gue sekarang sekarang menjadi lebih tinggi ya wait 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 kenceng juga ini oh shit ya kalau gue jadikan tinggi kayak gini kurang enak juga sih karena pergerakannya menjadi lebih licin oke kita sudah hampir sampai sebelum itu gue pengen repair dulu mobilnya biar jadi lebih keren oke nice space hmm mungkin gue akan tingkatin deh sampai seribu karena gue yakin gue akan menang oke let's go kita taruhan disini ya jadi ini mekanisme nya sama seperti pada saat gue melakukan misi yang joget-joget itu kita harus pas disini aduh telat aduh gimana sih ini kok agak sedikit ngelag ya bentar ya kok gak bisa sih bentar guys bentar kok gak bisa gue udah pas loh ya ini aneh banget sih gue padahal udah mencet tapi sama sekali gak ada ya tuh gak ada yang bisa padahal gue udah udah mencet tapi tulisannya too late misi wah ini aneh banget nih ini kayaknya gamenya ngebug ya ini fix kayaknya gamenya ngebug sih apaan sih dari tadi gak bisa-bisa apaan sih dari tadi gak bisa-bisa kayak stick ya controller karena kayaknya ini harus pakai analog deh ini gak bisa pakai keyboard kayak gini gak terdetect tuh padahal tuh padahal udah pas tapi sama sekali gak terdetect ya gue gagal nih kayaknya iya mission failed ya jadi memang kayaknya gamenya ngebug atau gue harus menggunakan controller untuk memainkan misi kali ini oke oke bentar ya gue akan coba menggunakan controller pada misi ini gue akan coba apakah bisa berhasil ya jadi nantinya gue akan lanjutin ketika gue sudah selesai ya guys jadi barusan gue sudah mencoba berbagai macam cara ya gue sudah mengganti controller gue gue udah ganti keyboard terus gue udah ganti ke controller xbox gue udah coba berbagai macam cara agar gue bisa menyelesaikan misi cesar vial pandu ini gimana gue diharuskan untuk berjoget-joget ya menggunakan mobil lowrider seperti ini tapi bener-bener gak bisa gue gak tau entah kenapa sama seperti tadi gue sama sekali gak bisa untuk menyelesaikan misi ini gue juga gak tau kenapa kok sama sekali tidak tidak muncul kayak semacam kan harusnya kan berhasil ya ketika kita menekan tombol sesuai dengan urutannya tapi sama seperti tadi jadi bener-bener gak bisa gue juga gak tau kenapa gue sampai menggunakan save yang gue download ya ini karakter gue berbeda dari sebelumnya karena gue menggunakan save yang gue download dari internet dan tetep hasilnya adalah nihil gue sama sekali gak bisa untuk menyelesaikan misi ini jadi sepertinya ini merupakan bug dari game GTA San Andreas versi PC jadi gue sama sekali gak bisa melanjutkan misi dari suite yaitu sesar apa tuh namanya bentar gue cek dulu sesar vialpando jadi mulai sekarang untuk menyelesaikan misi gue akan lanjut aja menggunakan Cleo di mana kita bisa mengakses misi-misi dari sini ya kalian bisa cek disini mission select terus kalian bisa masuk ke Losantos terus ada suite dan ini dia ini merupakan misi yang bener-bener gak bisa gue akses gue gak tau kenapa padahal misinya bener-bener gampang di mana kalian diharuskan untuk cuman mengikuti arah-arah ya seperti tadi itu yang udah gue lakukan tapi gak berhasil jadi mungkin untuk misi-misi selanjutnya gue akan akses dari sini aja tenang karena disini gue akan memainkannya dengan urutan yang bener-bener sama seperti urutan GTA San Andreas ya jadi oke gue akan lanjut berarti sekarang ke misi yang crash dimana ini merupakan misi dari Officer Tenpeni ya oke kita akan masuk ke Burning Desire dulu i've been burying my moms man sounds like a fucking excuse to me Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us Carl now you get this straight we own you you're ours we can shit on you from such a height you'll think God himself is crapped on you you understand he better fucking understand yeah he better had time to go to work CJ and earn your freedom there's a guy holed up across town you got there to dress Pulaski another gang banging drug pushing cop killing bitch just like you we don't like him and he don't like us now you make sure he never leaves the neighborhood not even in a box get the fuck out of here oke bentar sebelum gue masuk ke dalam misi ini mungkin gue akan melakukan ibadah gue dulu karena sekarang sedang azan ya jadi gue akan pause dulu untuk record kali ini oke sorry barusan gue habis ibadah oke kita akan lanjutin lagi temperny has hidden some molotov in an alleyway ya jadi disini kita diharuskan untuk membantu si officer temperny dimana dia ini bener bener menjebak si CJ agar dia mau untuk membantu berbagai macam pekerjaan yang dimiliki oleh si officer jadi officer ini tuh bener bener jahat juga ya kan dia menjebak si CJ dan dia males banget gitu gak mau melakukan pekerjaannya dia malah memberikan pekerjaannya itu untuk si CJ agar dia bisa makan makan donat jadi emang polisi gak bener nih ya si officer temperny ini jadi oke kita akan melakukan pekerjaan dari officer temperny kita harus mengambil sebuah molotov terlebih dahulu yang ada di bentar gue cek dulu lokasinya oh gak terlalu jauh jadi kita akan melakukan pekerjaan yang diharap 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 oke, oh iya itu dia bentar kita akan ambil dulu molotofnya disini kita harus memiliki molotofnya oke, go to the gang house and torch it jadi disini kita akan melawan gang, gue gak tau ini merupakan gang gang the ballos atau gang the vegas yang akan kita lawan sekarang yang penting disini kita mengambil molotof gunanya adalah untuk membakar ya membakar rumah yang biasanya digunakan oleh para gang untuk berkumpul, jadi rumahnya akan kita bakar disini menggunakan molotof ya oke, ini pekerjaan yang kotor ya kenapa kita harus menghancurkan sebuah rumah jika kita harus bisa menangkap aja ya, gak perlu harusnya gak perlu kita membakar rumah kayak gini oke, throw molotof into the five downstairs window kita harus melempar molotof ke lima jendela disini molotofnya oke, bentar kurang tinggi oke, satu udah aduh nice oke, bentar gue pengen nembak ini gang the vegas ya ini ya gang mexico itu kita akan kalahkan mereka dulu aduh aduh aku harus mundur dulu kayaknya dari sini harus benar-benar pas ya agak susah sih oke, soalnya oke, good soalnya disini gue gak pake apa, gak pake analog untuk perahnya gue pake mouse oke, well done the house is going to burn jadi rumahnya udah terbakar waduh waduh ini dia nih jadi setelah kita membakar rumah dari para geng ini ternyata ada satu wanita yang dimana wanita ini terjebak ya di dalam rumah kita harus selamatin dia karena kalau dia mati ya itu sama aja kita membunuh si cewek ini oke nanti kita harus cari jalan yang menuju ke atas oke, kita ambil ini fire extinguisher agar kita bisa menyemprot api ya nanti ke atasnya kemana nih oke, lihat sini kayaknya karena dia ada di atas ya kita akan coba naik ke atas ke atas ke sini oke, itu dia waduh bangunannya udah mulai runtuh kita harus cepet disini selamatin si cewek oke, kita harus cari jalan lain untuk menuju ke bagian bawah put out that fire quickly, quickly oke, come on dikit lagi oke, oke oke, oke oke, oke dia kok belum keluar sih anjir lah malah masih disana dia ayo ayo sini ikut dia malah disitu dong ayo, come on dia malah gak mau keluar tadi oke, nice kita berhasil menyelamatkan si cewek ini dan sepertinya dia cukup trauma karena dia baru saja terkena ya terjebak disitu jadi kita akan mengantar dia pulang ke rumahnya karena kasihan juga ya kalau kita tinggalin kayak gitu karena si CJ ini sebenarnya merasa bersalah ya karena dia yang telah membakar bangunan itu jadi seharusnya kita bertanggung jawab dengan cara mengantar si cewek ini pulang ke rumahnya lagi dan rumahnya deket juga ya dengan rumahnya si CJ masih di daerah sini oke, jadi si cewek ini namanya adalah Dennis dan kita bisa pacaran ya sama Dennis jadi kita bisa kayak semacam melakukan tuh kayak ada misi pacaran gitu oke, mungkin kita akan coba sekali ya kita akan coba pacaran sekali sama si Dennis pick a place pick a place that your girl might like and take her there ya, jadi kita harus membawa si cewek ini pergi ke lokasi-lokasi yang kemungkinan dia suka jadi kita akan coba antar dia ke sebuah restoran yang deket di daerah sini kalau gak salah Dennis suka ke cafe-cafe kayak ginian deh kita akan coba antar ke sini thin grain bottle oke jadi beberapa cewek yang bisa kita jadikan pacar itu memiliki apa namanya memiliki ciri khas masing-masing jadi ada yang biasanya gak suka diajak ke sini ke cafe-cafe ada yang biasanya seneng diajak ke restoran seperti chicken bell ataupun pizza oke nah kalau kayak gini dia tandanya suka nah kalau kayak gini dia suka berarti dia suka minum-minum alkohol gitu ya oke sekarang kita akan antar dia pulang jadi cuma seperti itu guys jadi kita cuma antar dia ke restoran baru nantinya kita antar balik lagi ke rumahnya jadi cuma kayak gitu doang pacarannya simple ya oke bentar gue lupa rumahnya dimana oke itu dia kita harus apal rumahnya agar kita tidak tersesat nanti pada saat mengantarnya ya oke dia punya mobil loh keren juga si Ya itu barusan itu si Carl Johnson tuh sedang membantu si Dennis untuk menangkap kecoa ya sepertinya ya Jadi ya gue gak tau mereka lagi ngapain Yang penting kita berhasil barusan pacaran bersama si Dennis Dan sebelum dilanjut ke misi yang berikutnya mungkin gue akan merubah penampilannya si CJ Agar bisa menjadi lebih seperti geng ya Gue gak pengen dia pake kaos kayak gini Mungkin gue akan Bentar Oke thank you pak Thank you sir Ya mungkin gue akan beli dulu ya Beli kostum Karena gue gak terlalu suka dengan kostum default ini ya Kita akan beli di Binko Oke untuk Atasnya Mungkin gue akan pakein dia Combat jacket ini apa Wah ini keren sih gue akan pake deh Kita akan kombinasikan juga dengan pake kalung ya Ini keren Nanti setiap kita pindah lokasi kita akan ganti kostum ya biar gak bosen Cerananya apaan deh Pen Ini keren tapi gue lebih suka kalo warnanya gelap ya Kayaknya gak ada deh Kayaknya warnanya Mencolok semua Nah ini keren Nah ini baru keren Oke gue beli Dan untuk rambutnya gue bakalan tutupin menggunakan Topi ya Kita akan pake Tracker head Gue biasanya pake tracker head Nah ini dia Oke terus gue akan pakein Di black rack kali ya Biar lebih keliatan sangar Nah Oke Pakein masker Terus pake apa lagi nih Jam Jam juga kita akan pasang Jamnya warna kuning Kalau gak salah nanti di kotak kedua Atau kotak ketiga Kita bisa beli jam emas ya Untuk sekarang kita baru punya jam kayak gini doang Terus kita pakein kalung juga Oke good Kayaknya udah sip kayak gini ya Oke gue udah siap Oh iya sepatu Sepatunya High top snakes Ini apaan Oke ini jelek sih Gue akan coba cari yang lain Underwear is overrated man Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.